Intro Salah pagi pemirsa kita harus mampu mengembalikan makna primer dari pemilihan umum baik itu pemilu presiden maupun pemiliu legislatif pemilu sebagai pesta demokrasi merupakan kesepakatan bersama untuk membatasi kekuasaan dan membiarkan terjadinya sirkulasi elit karena merupakan sebuah kesepakatan bersama sangatlah galib semua pihak tunduk dan taat Inilah editorial media Indonesia edisi Sabtu 27 Mei 2023 dengan tema Pesta Rakyat Pesta Gagasan Bersama saya Eva Wondo Para pemirsa juga bisa terus berpartisipasi dan berinteraksi melalui telepon interaktif di nomor 021-583-99100 Dan pagi hari ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group Kania Sutisna Winata Salah pagi Mbak Kania Salah pagi Eva Apa kabar Mbak? Baik Alhamdulillah Apa kabar? Alhamdulillah baik juga Mbak Kania Nanti kita akan bahas ya editorial media Indonesia hari ini Pesta Rakyat Pesta Gagasan Tapi sebelum kita berpesta Kita berpesta inilah editorial media Indonesia hari ini Pesta Rakyat Pesta Gagasan Editorial edisi Sabtu 27 Mei 2023 Pesta Rakyat Pesta Gagasan Kita harus mampu mengembalikan makna primer dari pemilihan umum Baik itu pemilu presiden maupun pemilu legislatif Pemilu sebagai pesta demokrasi merupakan kesepakatan bersama untuk membatasi kekuasaan dan membiarkan terjadinya sirkulasi elit Karena merupakan sebuah kesepakatan bersama sangatlah galib semua pihak tunduk dan taat Jangan mencederai Apalagi sampai memainkan kampanye hitam hanya karena ada pihak yang alergi kekuasaannya berganti Aturan serupa juga berlaku bagi kubu sebaliknya Itulah yang baru-baru ini disuarakan oleh Muhammadiyah dan Nadatul Ulama selaku dua organisasi Islam besar di Indonesia Dua pemegang saham terbesar di Republik ini risau manakala pemilu yang seharusnya riang gembira malah menimbulkan perpecahan Tentunya setiap pihak yang diingatkan tidak boleh mendengar suara kebenaran ini dengan panas hati Muhammadiyah dan Nadatul Ulama murni sedang menyuarakan keberpihakan moral Mempromosikan perdamaian, stabilitas, dan keadilan dalam proses politik di Indonesia Bila seluruh peserta pemilu mendengarkan dan menjalankan seruan ini Kebaikan akan hadir untuk Indonesia Potensi gesekan, terminimalisasi karena yang terjadi ialah adu konsep dan adu gagasan Bukan adu fitnah, apalagi berlomba dalam mengumbar keburukan Adu gagasan akan melahirkan kesepakatan kepada pemilih Untuk memahami rencana konkret yang akan dilaksanakan oleh para calon pemimpin dan para calon wakil rakyat Setiap kandidat terdorong untuk berkompetisi dalam menciptakan solusi terbaik bagi masyarakat Tidak hanya itu, adu gagasan ataupun persaingan ide-ide mau tidak mau Akan membuat kandidat dan partai politik peserta pemilu harus mempertanggungjawabkan gagasan yang telah mereka janjikan kepada publik Di titik inilah, rakyat mendapat tempat yang mulia Mereka diposisikan sebagai tuan yang bisa menuntut para caleg ketika akhirnya terpilih duduk di kursi parlemen Rakyat juga bisa menegur seorang presiden jika tidak bekerja di atas real konstitusi Tanpa adanya persaingan ide yang memandai, rakyat sebagai calon pemilih menjadi buta tentang kandidat dan platform politik mereka Dampaknya justru buruk karena dapat mengurangi partisipasi pemilih untuk berbondong-bondong kebilik suara Tanpa adu konsep dan adu gagasan, masyarakat memiliki sedikit alternatif atau bahkan tidak ada sama sekali calon yang layak untuk dipilih Kualitas demokrasi tentu menjadi turun dan cita-cita menjadi bangsa besar sulit diwujudkan Oleh karena itu, kita sangat mengapresiasi seruan moral dari Muhammad Diyadan, Nahdlatul Ulama Diharapkan konflik, ketegangan ataupun kekerasan yang mungkin terjadi selama kontestasi pemilu 2024 dapat dicegah dan diminimalisasi Sudah saatnya semua pihak yang terlibat dalam pemilihan menghindar politik identitas, mematuhi aturan demokrasi Dan mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan individu ataupun kelompok Jauhi godaan untuk menggunakan baser-baser bayaran perusak perdamaian Berhasrat untuk menang tentu tidak dilarang, tapi pantang kalau sampai merusak persaudaraan Saatnya elit politik mengedepankan moralitas, menjauhkan polarisasi, juga menyajikan keteladanan dan visi kebangsaan Kalau semua moral ini tidak juga didengarkan, para pemilih haruslah bertindak cerdas Tandai mereka lalu masukkan ke kotak eliminasi Bangsa ini terlalu hina bila wakil rakyat dan pemimpinnya kelak lahir dari rahim yang kotor Indonesia tidak punya tempat untuk para bajingan Pemirsa sampaikan pendapat Anda dengan berpartisipasi melalui telepon interaktif di nomor 021-583-9900 Kami tunggu partisipasi Anda usajar Pemirsa terima kasih Anda masih bersama kami di editorial Media Indonesia Untuk membahas tema editorial Media Indonesia hari ini Pesta Rakyat, Pesta Gagasan Saat ini kami sudah terhubung melalui sambungan telpon dengan Rektor UIN Jakarta Asep Saipudin Sejahar Selamat pagi Pak Asep Selamat pagi Mbak Mbak Efra, Mbak Tania Ya Pak Asep sudah ada seruan dari Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama ya Tetapi bagaimana ini tidak hanya berhenti pada seruan tetapi juga bisa diberlakukan atau diimplementasikan Harus bagaimana Pak Asep? Ya terima kasih Tentu seruan ini sangat penting ya di mana posisi NU dan Muhammadiyah sudah mengakar di masyarakat Seruan ini tentu ada di berbagai wilayah di mana ataupun juga organisasi NU dan Muhammadiyah ada di partai Artinya orang-orangnya ya, anggota masyarakatnya ada di perguan tinggi, ada di media dan lain sebagainya Artinya seruan ini harus ditangkap sebagai sebuah ajakan moral, tanggung jawab dan komitmen untuk merawat kebangsaan Karena itu yang diseru kayak saya sebagai akademisi, kemudian juga praktisi media yang juga terlibat di dalam media Kemudian juga pengusaha, para politisi harus ditangkap ini sebagai sebuah ajakan untuk bagaimana kita melangsungkan kebangsaan ini Maka media saya pikir misalnya juga punya peran penting Juga para politisi dan juga para pebisnis ataupun juga akademisi Artinya kita perlu bersama-sama ya untuk terlibat di dalam merawat kebangsaan ini dan juga menjaga bagaimana keberhasilan pemilu ini Demikian Mbak Baik, kalau implementasi yang bisa ditangkap langsung oleh politisi, partai politik dan juga calon pemimpin pada pemilu 2024 Apa saja dari seruan ini? Ya tentu akhirnya misalnya dari Bawaslu, KPU perlu membuat rambu-rambu akhirnya Mbak Artinya supaya terkontrol, rambu-rambu itu bisa menjaga ataupun membatasi mereka Supaya tidak berlaku misalnya menggelorakan politik identitas Apakah calon presiden, atau calon legislatif, itu harus dikontrol Dan itu harus ada hukuman ataupun juga punishment yang jelas ya Bukan sebatas kepada ajakan-ajakan normatif Yang kedua, media juga harus memberikan suatu punishment gitu kan Kepada mereka dengan konteks bagaimana ini atau kelompok-kelompok yang menonjolkan politik identitas Ataupun juga black campaign Sehingga kita menghukumnya dengan cara hukum sosial gitu loh Kalau itu tidak dilakukan, kita berarti membiarkan juga namanya Ya tetapi kan itu kontrol dari luar ya Pak Asap Tapi kalau dari politisinya itu sendiri Dari para pihak yang akan berkontestasi pada pemilu 2024 Tentu harus ada kesadaran ya dari mereka Untuk bagaimana bisa berkompetisi dalam harmoni, mengedepankan moral, mengedepankan gagasan Ya tentu itulah makanya partai politik juga Harus memberikan suatu sosialisasi Ataupun juga briefing lah ya Sehingga mereka betul-betul menjaga maruahnya ya Maruah partainya itu sendiri Tidak semata-mata hanya untuk to get the voters gitu kan Tetapi kita juga harus menjaga bagaimana nilai, identity Misalnya partai-partai itu kan juga perlu punya ideologi yang betul berkomitmen kepada kebangsaan Ada nilai, ada norma Kalau partai itu sendiri sudah kehilangan hal-hal yang demikian Ya sulit kita mengharapkan partai untuk bisa berkembang dengan lebih bersih dan lebih baik Begitu Mbak Baik, itu dari partainya Kemudian dari masyarakat juga harus bagaimana ya Pak Supaya tidak tergoda, tidak salah memilih pihak-pihak yang justru memanfaatkan isu-isu Misalnya isu Sara daripada mengedepankan gagasan Saya pikir masyarakat sekarang sudah lebih cerdas Mbak ya Artinya kalau kalangan milenial misalnya dari kelompok calon pemilih ini juga sangat tinggi Artinya jika partai ataupun politisi masih memanfaatkan cara-cara yang seperti itu Jangan harap mereka akan mendapatkan ruang Karena sekarang juga dengan basis media Kemudian juga mudah ditangkap, mudah didiskusikan Sehingga bisa terbaca ke seantara dunia Bahkan detik itu pun juga Kalau ada black campaign dan sebagainya Itu kira-kira dari masyarakat sekarang sudah lebih cerdas juga Jadi jangan dianggap seperti dulu Yang kedua juga masyarakat juga jangan mudah juga terprovokasi Atau diiming-imingi Terutama ketika menjelang pemilihan biasanya Maka hal itu perlu juga kita ajarkan Sebagai tokoh, juga sebagai akademisi, mahasiswa dan juga media Untuk bisa memberikan pencerahan kepada calon pemilih-calon pemilih Supaya bisa terselamatkan kira-kira begitu Masyarakat sekarang bisa lebih cerdas Dan tadi ada himbawan juga dari Pak Asep Masyarakat jangan mudah terprovokasi ya Ada statement juga di harian media Indonesia Tandai mereka lalu masukkan ke kotak eliminasi Bangsa ini terlalu hina bila ada wakil rakyat dan pemimpin kelak Lahir dari rahim yang kotor Indonesia tidak punya tempat untuk para bajingan Anda sepakat? Ya, betul Kita harus menghukumi dengan tegas Jangan takut ya Karena di negara demokrasi kita pengen dan sudah bosan ya Dengan cara-cara kotor dan kita harus hidup lebih bersih lagi Kita sudah bosan dengan cara-cara kotor, kita harus hidup lebih bersih lagi Terima kasih Rektor UIN Jakarta Asep Saipudin Jahar Sudah bergabung bersama kami di editorial Medi Indonesia Sampai selalu Pak Asep Sehat, sama, terima kasih Baik, pemirsa kita harus cedera dulu Usaha Headline News pukul 7 waktu Indonesia Barat Kami akan kembali Dan pemirsa sampaikan pendapat Anda dengan berpartisipasi melalui telepon interaktif Di nomor 021-583-9900 Kami tunggu partisipasi Anda Usaha Headline News pukul 7 waktu Indonesia Barat Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis Melalui e-paper media Indonesia Yang dapat tanda akses kapan saja, dimana saja Caranya mudah, download aplikasi media Indonesia di Android Atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com Atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda Daftarkan data diri Serta pilih paket perlangganan e-paper media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper media Indonesia Untuk informasi lebih lanjut hubungi customer service di nomor 0811 1201 Atau kunjungi media sosial at media Indonesia Media Indonesia referensi bangsa Pemirsa terima kasih Anda masih bersama kami di editorial media Indonesia Bahkan ya dan juga pemirsa kita akan dengarkan tanggapan beberapa penelpon Terkait dengan tema editorial media Indonesia hari ini Langsung saja kita akan sapa yang pertama Pak John Veto dari Batam Kepulauan Riau Selamat pagi Pak John Veto Selamat pagi Mbak Epa Selamat pagi Mbak Kania Selamat pagi Ini sangat menyentuh Dibetah oleh editorial pekerja ini Peseranya Peserah Gagasan Jadi ajang demokrasi kita 5 tahunan Seharusnya kan makin tidak perlu lagi kita takutkan Mbak Kania Kita udah kayak biasa aja seharusnya Tapi kalau saya tengok ini pemilu 2024 ini Saya agak takut Pak Kenapa saya agak takut? Semenjak ada yang saya perhatikan Ini pulpresnya Ini pulpresnya Ini sangat riskan Saya tengok Kenapa? Tidak disubuhi oleh berita-berita huwa Itu ada hujat-hujat Yang tidak Indonesia lagi saya tengok hujat-hujatnya Khusus terhadap Anies Bersaedan ya Yang saya perhatikan di daerah-daerah juga Tapi disubuhi terhadap Ya Setelah usaha disubuhi terhadap Militari Jadi ini memang wajar ya Mohdiyah Dan Apa LU Mengingatkan Ya Mengapakan Menyergukan Peserah demokrasi 2014 Februari ini Aman lancar Itu yang kita harapkan Ya Mudah-mudahan Kebetulan ada pemiliknya 60% milenial Ini Seorang intelektual lah Kita sebut Mudah-mudahan Dia faham nih Mengerti Janganlah ada Lebih bully ini Ada lebih Aduh Ngeri lah Mbak Apa Mbak Oke Mudah-mudahan ada Solusi terbaiknya lah ya Besta ini kan harus Ceria kita Ya Bergembira kita Bukan kesedihan Itu yang kita harapkan Ya Semoga sebanyak Itu aja Terima kasih Pak John Feto Dari Batam Berikutnya Pak Ramadhan dari Jambi Selamat pagi Pak Ramadhan Selamat pagi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Metro Pesta Rakyat Pesta Gagasan Inilah Dambaan Masyarakat Lapisan Paling bawah Mbak Kania Dambaannya itu Tidak Tidak Berdasarkan Survei Tidak Berdasarkan Katanya Si A Dan kata Si B Tapi Tolonglah Kandidat-kandidat Itu Memberi Gagasan Untuk Negeri ini Inilah Bekal kami Untuk memilih Mbak Kania Semoga Metro Teguh Dengan ini Teguh Menyinari Orang-orang Yang Disuguhkan Oleh Survei Dan segala macamnya itu Padahal Rekam jejaknya itu Perlu kita Pertanyakan Pertama Calon pemimpin itu Adalah Rekam jejak Rekam jejak Menjadi penting Untuk Kita Nobatkan dia Sebagai pemimpin Yang kedua Tentu kita Akan berharap Dari rekam Jajaknya itu Gagasannya apa Untuk ke depan Indonesia ini Kalau kita Hari ini Ejek Mengejek Hujat Menghujat Mau kemana Negeri ini Mbak Kania Dan Mbak Epah Kasian Negeri ini Marilah Pemimpin-pemimpin Kita ini Hilangkan Politik identitas Majukan Negeri ini Dengan ide Dan gagasan Semoga Media Mengajar Orang-orang Paling bawah Yang mendengarkan Kupinnya Disantarkan kepada TV Matanya Dilihat Di TV Mendidik Orang-orang Paling bawah Untuk mendengarkan Gagasan-gagasan Pemimpin Pemimpin kita Di masa depan Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Pak Ramadan Dari Jambi Berikutnya Pak Edward Dari Bengkulu Selamat pagi Pak Edward Selamat pagi Metro TV Selamat pagi Indonesia Jadi Kita Pemilu Sekali ini Adalah Pemilu Dengan Bonus Demografi Dimana Yang terbesar Pemilu Adalah Kaum muda Saya yakin Kaum muda Ini sudah Kedas-kedas Yang pertama Yang kedua Untuk Melihat Siapa Yang pantas Jadi Pemimpin Janganlah Dia Menyerang Pihak Lain Tunjukkan Gagasannya Apa Yang bisa Dia Perbuat Seperti Yang disampaikan Oleh Pak Ramadan Ya Rekam jejaknya Kita Lihat Sekarang Kan Ini Pesta Rakyat Pesta Demokrasi Berarti Merupakan Kontestasi Bukan Kompetisi Harusnya Kontestasi Tunjukkan Yang indah-indah Bukan Saling Menyerang Orang Yang menyerang Orang Lain Mencari Kelemahan Orang Lain Berarti Menuntupi Kelemahannya Dirinya Sendiri Itu Itu Jadi Nah Kita Lihat Sekarang Rekam jejaknya Apa Dia Ini yang penting Dijak kaji oleh masyarakat Nah ini tolong media Media Seberluaskan Ini Soal Soal Apa Soal Ada Survei-survei Itu kita Tidak bisa Melawan Kemajuan Teknologi Memang Itulah Tadi Teknologi Semakin maju Semakin maju Survei itu Bisa Bisa Membawa Opini Tetapi Juga Tidak Tidak Pasti Ternyata Dulu Di Jakarta Berbeda Nah Kita Harapkan Itu Tolonglah Kalau Memang Ini Pesta Rakyat Pesta Gagasan Tunjukkan Sebagai Kontestasi Jangan Berangkat Bahwa Kompetisi Harus Sikut 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 Sini Dan Menjatuhkan Tolong Tunjukkan Bahwa Saya Mampu Saya Punya Integritas Saya Punya Kapabilitas Untuk Jadi Pemimpin Kalau Cuma Berani Menunjukkan Kelemahan Orang Lain Mencari Cari Kelemahan Orang Lain Berarti Menutupi Kelemahan Dan Kecalahan Dirinya Sendiri Tolong Dicatat Terima kasih Baik Terima kasih Pak Edward Dari Penggulu Ya terima kasih Para penelpon Tadi kita sudah Simak ya Mbak Kania Dari Pak John Veto Pak Ramadhan Dan juga Pak Edward Mengapresiasi Tadi disampaikan oleh Pak John Veto Apresiasi seruan Dari NU dan Muhammadiyah Tapi juga ada Saran juga ya Dari para penelpon Ayo Sama-sama Hilangkan politik identitas Dan fokus Atau utamakan Gagasan Pada pemilu 2024 Mbak Kania Iya betul Kalau kita melihat Apa yang tadi Sudah disampaikan Semuanya sepakat Begitu dengan seruan Begitu dari Yang sudah disampaikan Kedepankan moral Dan sepertinya Ada Saya mendapatkan kesan Bahwa Para penelpon ini Sudah muak lah Dengan cara-cara Yang kotor Artinya ini adalah Pesta demokrasi Lagi-lagi harus disambut Dengan riang gembira Dan kemudian juga Yang paling penting Adalah bagaimana Ketika kita Menentukan pilihan Adalah untuk Melihat rekam jejak Tadi berulang kali Disampaikan Begitu ya Jadi kemudian Kalau kita bicara Kontestasi Kontestasi itu Diisilah dengan Hal-hal yang memang Berupa gagasan Berupa ide Mengenai masa depan bangsa Masa depan negara Begitu ya Karena lagi-lagi Jangan lupa Memilih pemimpin itu Adalah memilih Masa depan Begitu ya Sehingga menjadi penting Bagi masing-masing Kandidat nantinya Yang akan berkontestasi Kemudian Memang kadang-kadang Memang kadang-kadang Dijadikan referensi Terutama ketika kita Bicara soal gabungan Koalisi dan lain sebagainya Capres dan Capres Mana yang kemudian Akan dimanjukan Tapi pada akhirnya Memang kembali lagi Kepada pemilih Begitu ya Ujung-ujungnya adalah Pemilih Tadi disampaikan bahwa Jangan lupa Untuk pemilu 2024 Ini lebih banyak 60% dari calon pemilih Nantinya itu Berusia 17 Sampai dengan 39 tahun Jadi lebih banyak Kaum muda Yang tentunya Mereka juga jauh Lebih cerdas Artinya Aspirasi mereka Yang kemudian Kita sempat singgung Di awal Bagaimana menangkap Aspirasi dari Pemilih di Rentang usia itu Mungkin saja Berbeda Tapi yang pasti Cara-cara Seperti misalnya Kampanye hitam Ini yang sebenarnya Kita soroti Kampanye hitam Yang artinya Atau berita bohong Dan lain sebagainya Kalau kita lihat Pemilu-pemilu yang lalu Itu kan akhirnya Membuat kualitas Pesta demokrasi Ini menjadi Berkurang Jangan sampai kita terjebak Hanya pada Saling hasut Dan lain sebagainya Tadi sempat disebut-sebut juga Soal buzzer Ini kan butuh lagi Kembali kepada Komitmen dari masing-masing Kandidat Untuk tidak menggunakan Cara-cara seperti itu Mari kita bersaing Dengan cara-cara Yang lebih sehat Karena tentunya Akan bisa menghasilkan Pemimpin yang lebih baik Kedepannya Bersaing dengan sehat Perhatikan rekam jejak Dan juga gagasan Makanya Kita cukup optimis Karena Pada pemilu 2024 Kau mudanya 60% Ada optimisme Pemilih ini akan cerdas Menentukan pilihan Tetapi Yang dilawan juga Buzzer-buzzer Karena buzzer sudah Bergerak dari sekarang Makanya Betul Betul sekali Banyak sekali Sebenarnya data Yang mungkin saya bisa Bagikan juga disini Tapi jangan lupa Jadi ada banyak Saya dari bawas Misalnya Atau dari Kepolisian Dari Menko Polhukam Dari Apa namanya Kepenko Minfo Itu semuanya Sebenarnya sudah menyiapkan Karena terutama Memang yang sekarang Dijadikan sasaran itu Adalah ruang medsos Yang seperti kita ketahui Dalam perjalanannya Memang dijadikan ruang Untuk kemudian Seperti yang tadi disampaikan Ada buzzer-buzzer Yang merupakan pekerjaan Yang baru-baru Belakangan ini muncul Yang isinya Mungkin saja Bisa merusak Kualitas dari Pemilihan umum Atau pesta demokrasi Kita ke depan Jadi memang Dibutuhkan juga Pendidikan Atau misalnya Apa namanya Pendidikan Dalam hal Apa Literasi Literasi Itu memang juga Harus ditingkatkan Bagaimana kemudian Membaca Konten-konten Yang mungkin saja Ada di media sosial Yang mungkin saja Memang tidak sesuai Dengan fakta Dan lain sebagainya Untuk memastikan Bahwa sumbernya itu juga Kredibel Dan lain sebagainya Itu memang hal yang perlu Kita jaga bersama-sama Tapi paling tidak Memang sudah ada Satuan tugas Yang sekarang ini Dibentuk Dan dimaksudkan Untuk memantau Konten-konten seperti itu Dan jangan ragu Untuk langsung Merespon Di takedown Ada banyak cara Bahkan juga ada Sangsi hukumnya Sebenarnya Jadi ketika misalnya Untuk masyarakat Biasa saja Ketika misalnya Sharing Hal-hal Atau konten-konten Yang isinya itu Hasutan Konten-konten yang tidak Sesuai dengan fakta Itu sebenarnya juga Ada sangsi hukumnya Tapi Saya rasa sih Semua pihak sekarang Bergerak Dan yang paling utama Adalah bagaimana Mencerdaskan pemilihnya dulu At the end of the day Itu yang paling utama Bahwa ini kan Lagi-lagi Berupa seruan moral Ajakan Dan permintaan Agar semua pihak Komitmen Untuk menjaga Kelancaran dari pemilu Dengan Menggunakan cara-cara Yang lebih mendidik Paling tidak Paling tidak Kasihlah Kesempatan Ruang kepada pemilih Untuk benar-benar Menjatuhkan pilihannya Berdasarkan Rasio Rasio Rasional dan juga objektif Rasional dan juga objektif Mari kita berkontestasi Gagasan Platform politik Untuk Lagi-lagi Ini akan menentukan Masa depan bangsa Jadi Tolong kemudian Kita disajikan dengan Solusi-solusi yang inovatif Yang memang Akan bisa Menjawab tantangan Masa depan Sehingga akhirnya Ketika pemilih Harus menentukan pilihan Itu memang berdasarkan Program yang ditawarkan Dan jangan lupa Program-program Itu yang kemudian Juga akan Ditagi Nantinya Ketika tidak Dijalankan Saya rasa itu adalah Berapa hal yang Kemudian bisa dilakukan Kita kembali soal Literasi media sosial Tadi ya Bahkan ya Karena kan sudah panas Di media sosial Dan kita cukup optimis Karena tadi Bahkan ya sempat Sampaikan ada Satgas begitu ya Di bawaslu Kepolisian Tapi bagaimana Mereka betul-betul Bisa efektif Men-take down Buzzer-buzzer Yang menyebarkan hoax Menyebarkan Kampanye hitam Bahkan ya Itu yang harus Diawasi juga kan Pengawasan di media sosial Betul Dan ada banyak loh Sebenarnya ya Semua pihak gitu Misalnya kalau Saya ingin mengutip Ada misalnya Di Kemenkopuluhukam Itu ada Pembentukan deskoordinasi Pemilu Tim despemilu Begitu yang kemudian Disitu Salah satunya Tanggung jawabnya adalah Untuk menghadapi Disinformasi pemilu Di sejumlah medsos Begitu misalnya Dan kemudian Kalau berdasarkan data Yang sejauh ini disampaikan Oleh BSSN Yang termasuk Bagian dari tim ini Ada tim Satgasnya Yang kemudian Mengungkapkan data Seperti misalnya Pada tahun ini saja Januari sampai dengan Mei 2023 Misinformasi Atau disinformasi Itu paling banyak Terjadi di bulan Maret Dan kemudian Paling banyak terjadi Di Twitter Kemudian itu Mengenai misalnya Baca pres Dan statistik Misinformasi yang Paling banyak Itu sebenarnya Ada di TikTok Jadi ada Berapa tema Yang diangkat di TikTok Soal audit KPU Pengunduran pemilu Dan lain sebagainya Nah kemudian Ada yang namanya Satuan Tugas Drone 9 Nah ini ada Di Kementerian Kominfo Begitu yang Salah satu Tujuannya juga Itu adalah untuk Apa namanya Mengkurasi Konten dari internet Konten dari medsos Untuk memastikan Bahwa konten-kontennya Ini tidak menyesatkan Bagi masyarakat Dan ada landasan hukumnya Terutama bagi penyebar Hoax Dari kalangan masyarakat Dan kemudian Sebenarnya Ada satu aturan Yang berusaha Untuk disusun Untuk mengantisipasi Disformasi Yang mungkin terjadi Di medsos Itu adalah Untuk mengatur platformnya Walaupun sebenarnya Aturannya sampai sekarang Belum ada Artinya pengawasannya Sebetulnya sudah ada Tetapi bagaimana juga Bawah itu juga punya Satu Bagaimana suruhan moral ini Betul-betul bisa Di aplikasikan Atau diimplementasikan Nanti kita akan bahas lagi Usai Jadang Pemirsa Tetaplah bersama kami Pemirsa terima kasih Anda masih bersama kami Di editorial Medi Indonesia Bahkan ini tadi Dari dialog bersama Pak Asep Juga menyatakan Bahwa ada optimisme Masyarakat sekarang Karena pemilihnya adalah Mayoritas adalah Pemilih muda 60% Ada optimisme Masyarakat bisa lebih cerdas Kemudian masyarakat juga Lebih mudah Untuk tidak terprovokasi Bagaimana kita bisa Menjaga optimisme ini Bahkan ya Sampai nanti Pemilih 2024 Masyarakat Betul-betul Bisa hati-hati Bahkan Sadar nih Kalau ada yang Dengan cara-cara kotor Dengan politik uang Dipinggirkan Tidak usah dipilih Sama sekali Iya-iya Paling utama adalah Pendidikannya Literasinya Kemudian sosialisasinya Seruannya Begitu ya Kita lagi-lagi mengapresiasi Ada seruan Pemimpin agama Ormas-ormas Islam terbesar Di Indonesia ini Kemudian mempunyai Perhatian begitu Luar biasa Karena memang menangkap Bahwa Di tengah masyarakat Mungkin ada kegelisahan Dan ini kan Saat-saat menuju pemilu Walaupun masih 9 bulan lagi Lagi-lagi Untuk mengingatkan kembali Dan terutama juga Untuk meminta komitmen Jangan sampai Pemilu 2024 ini Hanya diisi dengan Perebutan kekuasaan Tapi Kandidat-kandidat ini Juga perlu melahirkan Solusi Inovasi Dan solusi Bagi Kemajuan Negara Atau bangsa Kedepannya Dan ini yang kemudian Diserahkan kepada Para pemilih Pemilih yang cerdas Pemilih yang rasional Untuk Ya itu Ketika melakukan Ketika menentukan Pilihan itu Berdasarkan Paling tidak ya Ketika kita memilih Pemimpin itu adalah Untuk melihat rekam jejaknya Gitu kan Visi misinya Program kerjanya Dan jadilah Pemilih yang memang rajin Menelusuri Informasi Soal rekam jejak Dan lain sebagainya Dan Apa saja karyanya Kerjanya yang sudah dilakukan Untuk orang banyak Itu apa saja Kemudian juga Visi dan misi Itu juga menjadi penting Apakah memang Relevan Atau sesuai dengan kebutuhan Jadi jangan Jangan sampai Kemudian Ter Apa ya Ter Apa namanya Ter Iming-imingi Dengan janji-janji Yang tidak realistis Itu juga harus hati-hati Memang harus dilihat Janji-janji Atau program kerja Yang ditawarkan ini Apakah realistis Dan relevan Tidak Jadi Hal-hal seperti itu Memang harus diingatkan Kembali Kepada calon pemilih kita Jangan gampang Terbuai janji-janji Politik Yang paling utama Dan memang Calon pemilih Kedepan ini Harusnya Adalah pemimpin Yang memang Calon pemimpin Yang mengetahui Permasalahan yang sedang Dihadapi oleh masyarakatnya Dan juga menawarkan Solusi yang konkret Untuk menyelesaikannya Lagi-lagi Juga tadi Sempat disebut Soal Manipolitik Itu juga Salah satu Yang mungkin Bisa ditemui Di tengah Perhelatan Pesta demokrasi kita Bertebarannya Manipolitik Jadi jangan Anggap Fenomena ini Adalah fenomena Yang lazim Pemilihan Cerdas itu Tidak akan Pernah tergoda Oleh hal Sepertinya Menerima Tawaran pemberian Sejumlah uang Jadi Manipolitik itu Adalah bentuk Pengkhianatan Sesungguhnya Terhadap demokrasi Jadi Untuk dihindari Oleh masyarakat Jadi hal-hal Seperti ini Yang memang Berulang kali Itu selalu kita ingatkan Kembali gitu Menjelang Penyelenggaraan Perhelatan pemilu Sampai tadi Pak Asep Sampaikan Ini kan sudah Berulang kali Diingatkan Bahkan sudah bosan Dengan cara-cara kotor Politik identitas Kemudian Politik uang Kampanye hitam Bazar-bazar Tapi kok Setia pemilu Masih ada lagi Nah maka Kemudian tadi kan Pak Asep Di awal juga Sempat mengingatkan Harus ada sanksinya Jika tidak ada Sanksi hukumnya Paling tidak ada Sanksi sosialnya Sanksi sosialnya Itu juga menjadi penting Untuk dicatat Itu bagian dari Rekam jejak Ketika misalnya Ada kandidat Dan lain sebagainya Itu kemudian Menggunakan cara-cara Seperti itu Tapi yang paling utama Sepertinya Kalau kemudian Teri disampaikan oleh Pak Jun Ada ketakutan Harusnya kita bisa Lebih siap lagi Dan semuanya Sepertinya juga sudah Bersiap Dan harusnya Ruang-ruang Yang biasanya dipenuhi Oleh disinformasi Misinformasi Dan lain sebagainya Itu sudah dijaga Sedemikian rupa Bahkan sebenarnya Ada sanksi hukumnya juga Ketika kita bicara Mengenai kampanye hitam Dan hoax Bukan adu gagasan Kalau adu gagasan Itu kan Ada yang namanya Juga kampanye negatif Itu adalah Dua hal yang berbeda Yang sekarang kita sasar Itu adalah Yang tidak sesuai Dengan fakta Yang kemudian Sekarang kita lihat Sebenarnya sudah mulai Bertebaran Nah ini makanya Diingatkan kembali Lagi-lagi Kepada satuan tugas Yang memang diberikan Kewenangan Untuk tidak ragu Merespon Men-take down Dan terutama Juga bagi Platform media sosial Ini juga untuk Memberikan Mengambil Apa namanya Memberikan juga Pendidikan Literasi Kepada pengguna Media sosial Terutama yang Ada di internet Ini kan bagian Ini kan bagian dari Keperbihakan moral Bahkan yang tadi Juga diingatkan Dari awal kita bahas Dari NU Dan juga Muhammadiyah Artinya ini bukan Hanya kita bicara Soal calon pemimpin Yang harus bermoral Tetapi juga Pemilih itu Supaya bisa cerdas Dan juga penyelenggara Pemilu ya Bahkan ini semua pihak Harus menjaga moral Nah bagaimana Ini masih sembilan bulan Mbak Ania Iya memang Masih sembilan bulan lagi Maka dari itu Kemudian hal-hal Seperti ini Perlu kita terus Gaungkan Dan kemudian kembali Untuk mengingatkan Atau meminta komitmen Dari Calon kontestan Yang nanti akan berhadapan Di pemilu 2024 Dan kemudian juga Kalau memang itu Tidak mempan Karena paling tidak begini ya Saya ingin kembali Menggaris bawahi Seruan moral Ajakan moral Dari dua ormas Islam Terbesar di Indonesia NU dan Muhammadiyah Paling tidak Mungkin tidak semua Mendengarkan Ajakan moral Tapi paling tidak Kalau misalnya ada satu Dua orang Dari jutaan orang Mendengarkan Itu tentunya Jauh lebih baik Bukan begitu Dan tentunya Bisa menghasilkan Pemimpin yang lebih baik Pemimpin yang lebih baik Juga akan menghasilkan Masyarakat yang lebih baik Kedepan Dan tentunya Masa depan bangsa Yang juga lebih baik Karena memilih pemimpin Adalah memilih masa depan Seperti yang Mbak Kani Sampaikan tadi Terima kasih Mbak Kani Sudah berkampung bersama kami Di editorial Media Indonesia Pemirsa jauhi Godaan Untuk menggunakan Bazar-bazar Bayaran Perusak Perdamaian Berhasrat Untuk menang Tentu tidak Dilarang Tapi pantang Kalau sampai Merusak Persaudaraan Saatnya Elit politik Mengedepankan Moralitas Menjauhi Polarisasi Juga menyajikan Keteladanan Dan fisik Kebangsaan Kalau seruan moral Ini tidak juga Didengarkan Para pemilih Haruslah bertindak Cerdas Tandai mereka Lalu masukkan Ke kotak Eliminasi Bangsa ini Terlalu hina Bila wakil rakyat Dan pemimpinnya Kelak Lahir dari Rahim yang kotor Demikian Editorial Media Indonesia Untuk hari ini Atas nama rekan-rekan Yang bertugas Saya Evo Wendopam Mip undur diri Terima kasih Atas perhatian Anda Dan tetaplah bersama kami Di Metro TV Dan tetaplah bersama kami